Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GTV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai proses evakuasi pendaki yang terjebak di Danau Segara Anak Akan mengawali GAT News kita pada hari ini Bersama saya Fisofia, inilah GAT News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Proses evakuasi pendaki Gunung Rinjani Pasca gempa bumi di Lombok beberapa waktu lalu membuahkan hasil Selama proses pencarian yang memakan waktu 3 hari Basarnas akhirnya berhasil mengevakuasi 1.226 pendaki Dua orang tewas dalam musibah ini Yaitu seorang warga negara Malaysia bernama Siti Nur Isma Wida Tertimpa bangunan yang rubuh Dan Muhammad Ainul Taksim akibat terkena longsoran batu di Gunung Rinjani Sebanyak 1.226 pendaki yang berada di Gunung Rinjani Pasca gempa Lombok beberapa waktu lalu Akhirnya terevakuasi Pasca gempa terjadi para pendaki yang berada di Gunung Rinjani Berhampuran turun untuk menyelamatkan diri Namun lebih dari 500 orang yang berada di posisi Danau Segara Anak Terjebak akibat akses untuk keluar dari Gunung Rinjani Tertutup oleh longsoran pasca gempa Proses evakuasi pendaki yang terjebak dilakukan sejak Senin lalu Dan lebih dari 500 orang pendaki Akhirnya berhasil dievakuasi Namun masih ada 6 orang pendaki lagi Yang tersisa ditambah 1 jenazah seorang pendaki Yang tewas bernama Muhammad Ainul Taksim Prioritas kita ini adalah mengevakuasi yang dengan korban itu Selain itu juga korban yang meninggal juga tidak kita Dalam langkah perjalanan Dipertirakan dari bawah menuju ke pos pelawangan itu sekitar 1 jam setengah 2 jam Dari pos pelawangan sampai turun ke bawah itu sekitar memakan waktu 4 jam sampai 5 jam Bisa lebih karena membawa korban dengan kondisi medan yang seperti itu Selah selalu seluruh pendaki berhasil dievakuasi Menggunakan helikopter milik Basarnas TNI AD dan PT AMNT Diawali dengan kedatangan 3 orang pendaki Yang merupakan kepala pustiklat LKPP Suharti Bersama 2 staffnya Erlin dan Bagus Ketiganya turun dengan kondisi sehat Kita stay disini di bawah batu Kita berlindung dulu di bawah batu Karena biasanya ada gempa susulan Saat itu gempa Gempa benar gempa susulan Kita sampai ada 10 10 kali antik gempa Karena masih di bawah batu Dengan debu Dengan maskernya Kemudian 1 jenazah dan 3 orang lainnya Akhirnya dievakuasi beberapa saat kemudian Hingga akhirnya Total 6 pendaki dan 1 jenazah Dapat dievakuasi pada hari selasa lalu Sehingga seluruh pendaki pasca gempa bumi di Lombok Dapat terevakuasi Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Sidik Al-Ansori Ket TV Pemirsa sejumlah aksi penggalangan dana Untuk membantu korban gempa di Lombok Terus dilakukan Seperti yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa Barat Dan Forum Komunikasi OSIS Sumbawa Barat Yang turun ke jalan Untuk menggalang dana bagi korban gempa Pasca terjadinya gempa Yang berkekuatan 6,4 skala Richter Yang mengakibatkan 2.663 jiwa mengungsi 233 korban kritis 120 korban luka-luka Dan 18 korban tewas Yang mengguncang Pulau Lombok Dan Pulau Sumbawa Menyisakan rasa pilu yang mendalam Bagi korban Pusat gempa yang berada di Kabupaten Lombok Timur Yaitu daerah Sembalun Dan daerah Lombok Utara Telah meluluh lantakan puluhan rumah Dan fasilitas umum Berbagai cara dilakukan Untuk ikut membantu meringankan Beban para korban yang terkena dampak gempa Di Pulau Lombok Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa Barat Dan Forum Komunikasi OSIS Sumbawa Barat Turun ke jalan melakukan penggalangan dana Untuk korban gempa Yang ada di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur Dan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Berbagai cara dilakukan Untuk ikut membantu meringankan Beban para korban yang terkena dampak gempa Di Pulau Lombok Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa Barat Dan Forum Komunikasi OSIS Sumbawa Barat Turun ke jalan melakukan penggalangan dana Untuk korban gempa Yang ada di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur Dan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Kegiatan yang dilakukan di pusat kota Taliwang Menyedot perhatian pengguna jalan raya yang melintas Tidak jarang dari warga yang melintas Menyempatkan diri Menyisikan riskinya Untuk korban gempa yang sangat membutuhkan Kami menerima sumbangan dalam bentuk Pulang Masyarakat Taliwang Masyarakat Jawa Bandung Sumbawa Barat Kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa Barat Dan Forum Komunikasi OSIS Jawa Bandung Sumbawa Barat Turun ke jalan Memintas pada masyarakat Jawa Bandung Sumbawa Barat Menyedikan sumbangan Kepada korban peta bumi yang terkena di Pulau Lombok Kami menerima sumbangan dalam bentuk Pulang Makaian Serta sembako Dari hasil penggalangan dana yang sudah dilakukan selama dua hari Akan diberikan langsung kepada korban gempa yang ada di Pulau Lombok Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi Ket TV Aptisi wilayah Nusa Tenggara Barat Melakukan pertemuan dengan gubernur terpilih Sulkyif Limansyah Pertemuan tersebut untuk membahas dan sekaligus meminta kejelasan terkait Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Nusa Tenggara Barat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau Aptisi wilayah Nusa Tenggara Barat Mengadakan pertemuan dengan gubernur terpilih Sulkyif Limansyah Dalam acara yang bertema Silaturahmi Aptisi Wilayah 8B Provinsi Nusa Tenggara Barat Salah satu tujuan dari acara Silaturahmi ini adalah Untuk meminta kejelasan alur terkait perguruan tinggi swasta Yang saat ini berkembang di Nusa Tenggara Barat pada gubernur terpilih Mengingat Sulkyif Limansyah dianggap memiliki wawasan yang luas Dan lebih maju dibandingkan dengan pihak PTS yang ada Dalam sambutannya Sulkyif Limansyah menyampaikan bahwa Kemajuan setiap PTS tidak bisa mengandalkan pemerintah daerah Karena setiap PTS maju berdasarkan cara cepat dari PTS tersebut Untuk itu salah satu cara terpenting adalah dengan menciptakan Pemuda-pemuda yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi Terlebih saat ini di NTB banyak didirikan infrastruktur dari masing-masing wilayah Maka hal itu akan mengundang setiap orang untuk berdatangan Namun akan sangat merugikan jika SDM di Nusa Tenggara Barat ini sangat minim Selain itu yang tak kalah penting adalah dalam pengembangan sains dan teknologi Kampus tidak terlalu penting namun yang paling penting adalah sektor industri Dimana tempat anak-anak belajar dengan nyata Sulkyif Limansyah juga menegaskan tugas dunia pendidikan adalah minimal publikasi untuk prosesnya Kedua, menyiapkan anak-anak kejelian dan instrumen-instrumen Supaya mempunyai kemampuan minimal training di dunia usaha masing-masing Dibutuhkan cara-cara yang tidak biasa supaya bukan hanya untuk wajib, untuk survive itu BTS itu gak gampang Gak boleh lagi menggantungkan nasib banyak pada pemerintah, pada pemerintah Tapi kalau ada keinginan dengan cara-cara yang lincah banyak peluang dan kesempatan Bagaimana menjalin relasi yang baik dengan dunia usaha, melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan Banyak yang bisa dilakukan Tapi kan cara-cara yang tidak biasa ini mesti diakomodir oleh manajemen yang tidak biasa juga Salah satu cara untuk memajukan perguruan tinggi yang ditegaskan Sulkyif Limansyah adalah dengan mengakomodir manajemen yang tidak biasa Seperti rektor atau pendidikan Apabila pemikiran masih didominasi dengan berpikir lama Maka tidak bisa karena banyak profesor tidak punya korelasi positif dengan kemajuan juga Sehingga jika kampus maju, maka profesor juga maju Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV Pemirsa dalam acara pertemuan antara aptisi dan gubernur terpilih Sulkyif Limansyah Setiap PTS mengungkapkan permasalahan masing-masing Sebagian besar permasalahan yang ada pada PTS adalah kekurangan dosen dan pengembangan ilmu teknologi Dalam acara silaturahmi antara aptisi Nusa Tenggara Barat dengan gubernur terpilih Sulkyif Limansyah Sejumlah perguruan tinggi swasta berkumpul dalam acara tersebut Sekaligus sebagai ruang untuk melontarkan permasalahan pada perguruan tinggi masing-masing Dari sekian banyak perguruan tinggi swasta dengan jumlah yang sudah mendapat izin ke Menteri Stek Dikti Ada 35 di Nusa Tenggara Barat Masalah yang paling sering ditemukan pada PTS adalah dosen yang kurang dan mahasiswa yang kecenderungan pada IT Lalu Darmawan Bakti, Ketua Aptisi menyampaikan bahwa memang saatnya perguruan tinggi swasta Melakukan pembenahan terkait pemimpin dan sejenisnya Terlebih dengan saran dari Sulkyif Limansyah Bahwa saatnya pemikiran muda menjadi pemimpin yang tentunya diperoleh dari anak muda Sehingga perlu adanya regenerasi Selain itu terkait kekurangan dosen yang sering terjadi Disebabkan karena kriteria dosen yang harus S2 ditambah dengan linear Sehingga hal tersebut menjadi kendala Selain permasalahan dosen Efron Asrial Rektor 45 Mataram menyampaikan Permasalahan juga terletak pada mahasiswa Generasi muda saat ini banyak berbau IT Sementara untuk teknologi perlu dana yang besar Sehingga permasalahan juga terletak pada dana Untuk mengembangkan teknologi mahasiswa tersebut Kalau dosen mungkin Maksud saya dosen itu rasionya Dosen itu kan ke depan dokter Itu kita semua sudah tahu Nah sementara di NTBD termasuk di 45 Itu rasionya kecil sekali Sehingga perlu ada dorongan dari innernya gitu ya Sama daya tarik Menarik keatraktannya apa? Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati Ket TV Wali Kota Mataram Ahyar Abdu Menyatakan jika pengisian jabatan lowong dan mutasi pejabat Akan dilaksanakan bulan September mendatang Lantaran evaluasi kinerja para pemimpin organisasi perangkat daerah Akan ia lakukan dalam waktu dekat Sejumlah jabatan eselon dua lingkup pemerintah Kota Mataram Diketahui lowong berbulan-bulan lamanya Seperti jabatan asisten administrasi dan pembangunan Atau asisten dua setda Kota Mataram Dan kepala dinas Kominfo Yang ditinggal purna tugas oleh pejabat sebelumnya Isu pengisian jabatan asisten dua Sempat berhembus beberapa waktu lalu Namun hingga kini Jabatan tersebut masih kosong Terkait dengan hal tersebut Wali Kota Mataram Ahyar Abdu berjanji Akan menggelar mutasi dalam waktu dekat Termasuk pengisian terhadap sejumlah jabatan lowong tersebut Untuk itu Ahyar mengaku Jika kini dirinya tengah melakukan evaluasi kinerja Para pemimpin OPD Dimana capaian program kerja disebutkannya Menjadi salah satu bahan pertimbangan Dalam melakukan mutasi nanti Dirincikannya mutasi kali ini Akan cukup beragam Karena tak hanya sekedar perlengseran jabatan Atau rotasi Namun promosi juga dipastikannya Akan terjadi Sementara untuk demosi Atau penurunan jabatan Dijelaskan Ahyar memiliki Kemungkinan yang cukup kecil Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi, CAT TV Pemerintah Kota Mataram melakukan pencanangan Pelaksanaan imunisasi rubella Di sekolah menengah pertama negeri 2 Mataram Kegiatan yang akan berlangsung Dari bulan Agustus sampai bulan September 2018 nanti Ditargetkan menyasar 117 ribu anak Usia 9 bulan sampai 15 tahun Pemerintah Kota Mataram melakukan Pencanangan pelaksanaan imunisasi rubella Di sekolah menengah pertama negeri 2 Mataram Kegiatan kampanye imunisasi ini Akan berlangsung dari bulan Agustus Sampai dengan September tahun 2018 nanti Dalam pidatonya Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Usman Hadi merincikan Selama bulan Agustus Kegiatan imunisasi akan berfokus Pada sekolah-sekolah di Mataram Lalu pada bulan September Akan bergeser ke fasilitas kesehatan Seperti puskesmas dan rumah sakit Termasuk posyandu di tingkat kelurahan Untuk menyesar anak-anak Dalam lingkungan masyarakat umum Dengan target 117 ribu anak Usia 9 bulan sampai 15 tahun Adapun pemberian vaksin imunisasi rubella tersebut Dijelaskannya sangat penting Untuk menjamin kesehatan Dan kualitas anak di masa mendatang Lantaran virus rubella dapat menyebabkan Sejumlah penyakit yang dapat berujung Pada kasus gizi buruk Bapak itu seharusnya dengan membantu Koordinasi MR atau di sesuatu wilayah ini Akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai bulan September Pusyandis awal pada bulan Agustus Akan dilaksanakan di sekolah-sekolah Dilakukan secara optimal Baik itu di sekolah Maupun di fasilitas kesehatan Demi terjaminnya kesehatan anak Dan demi mewujudkan generasi emas bangsa Pemerintah kota Mataram sendiri Menjadikan masalah kesehatan sebagai prioritas Untuk itu Berbagai sumber dana Untuk menunjang berbagai kebutuhan Alat kesehatan maupun fasilitas kesehatan Untuk masyarakat Ia pun berjanji akan mengawal Seluruh pelaksanaan imunisasi tersebut Dengan terus berkoordinasi Dengan seluruh kepala sekolah yang ada Imunisasi MR Itu harus selesai dengan target 117 ribu Untuk 2 bulan Agustus dan September Agustus ini untuk semua sekolah Gimana caranya Ini kepala minasnya harus aktif Supaya benar-benar bisa dipastikan Bahwa anak usia sekolah kita Ini kan MR ini dari usia 9 bulan Sampai 15 Pada tahun Ini harus disosialisasikan Bagaimana pentingnya Vaksinasi atau imunisasi MR ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi GetTV Baik pemirsa, berita tadi Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Pada GetNews kali ini Berbaru terus informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di GetNews Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Ovi Sofia Mewakili seluruh crew yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!